selamat menikmati yaitu bab tiga tentang temanya adalah binatang halal dan haram dan sekalian sebelum kita melanjutkan pembelajaran ini marilah kita bersama-sama tawassul kepada Rasulullah SAW kepada para muazzis kita, kepada para waliullah mudah-mudahan dalam pembelajaran ini kita selalu diberi pemahaman dan harapan mudah-mudahan ilmu yang kita dapat nanti menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat amin ya Rabbul Alamin ilah hadratin nabi mustafa sayyidina muhammadin s.a.w. wa ala alihi wa shabihi wa duriyatihi wa alil baytihi wa ilah hadrati sultani ulia su'abdir qadir jailani wa ilah hadrati kihasim hasyari wa susan muazzis muazzis lembaga yayasan lembaga pendidikan islam kebun syari wa susan ustaduna wa ustadukum talamidina wa talamidikum madrasah ibtidaya islam yang kebun syari bagi khusus wali murid madrasah ibtidaya islam yang kebun syari sa'ilillahu alfatiha euzubillahiminasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin alrahmanirrahim balik yawmiddin iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ihdina shirata al-mustakim shirata al-lazina an'amta alayhim wairi almagdubi alayhim walaktanin rabbi ufirli wal walidayya walilmuhminin amin bismillahirrahmanirrahim rudidu billahi rabbah wabil islami dina wabimuhammadin nabiyya wal-resula rabbi sidani ilma warzukani fahma amin ya rabbal alamin bismillahirrahmanirrahim allahumma salli salataan kamila wa salim salamaan taman ala sayyidina muhammadin al-lazina 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 al-lul bihi al-ungad wa tamfarijul bihi al-kurab wa dugaada bihi al-hawaij wa tunaarul bihi al-rawaij wa huusunul hawatim Anak-anakku di rumah Marilah kita belajar Bab tiga tentang binatang halal dan haram anak-anakku sekalian Lingkup pembelajaran Pembelajaran materi pada pagi hari ini Yang pertama adalah arti binatang halal dan haram Lalu jenis binatang halal dan haram Hikmah mengkonsumsi binatang halam Akibat mengkonsumsi binatang haram dan cara menjembeleh binatang Binatang atau hewan Kita masuk, kita akan memasuki Kita lihat ya, kita mengamati anak-anakku sekalian Nah disitu Itu adalah gambar binatang halal ya Disitu ada gambing Ada sapi Kemudian dibawahnya Kita lihat gambar lagi Disitu ada binatang haram Kemudian disitu ada babi Ada harimau Ada serigala Kemudian ada raja wali Nah nanus sekalian Kita lanjut ya Nah kita lanjut nanus sekalian Arti binatang halal dan haram Halal Kemudian ada binatang haram Binatang halal adalah binatang yang boleh dimakan Yang sudah ditentukan Menurut agama Islam dan memberikan nilai positif terhadap manusia Yang haram adalah jenis binatang yang dilarang untuk dimakan yang sudah ditentukan Menurut agama Islam dan memberikan dampak negatif terhadap manusia Itu ya nanus sekalian Kita lanjut Jenis binatang halal Jenis binatang halal ini Binata yang hidup di darat Apa saja Kambing Sapi Ayam Bebek Kemudian yang hidup di darat Kuda Kemudian Untah Kemudian Kelinci Itu yang hidup di darat banyak sekali Anak-anak sekalian Ya Kerbau Itu binatang yang hidup di darat Nah hewan ternak Yang dihalalkan Bagimu Ya yang bisa diternak Apa saja yang bisa diternak Karena itu dalam surat Al-Ma'idah Ayat 5 Ya Kemudian Kemudian Anak-anak sekalian Binatang yang hidup di air Binatang yang hidup di air itu Ada dua Ada di air tawar Ada di air Asin Air asin itu apa Seperti di laut Di laut itu kan airnya asin Itu ada di air laut Kemudian ada di air tawar Ya semuanya halal Dihalalkan bagimu hewan Buruan Laut Dan makanan Yang berasal dari laut Sebagai Makanan yang lezat bagimu Dan Bagi orang-orang yang dalam perjalanan Nah ini dalam surat Al-Ma'idah Ayat 5 Yaitu surat 96 Anak-anak sekalian Jadi jenis binatang Itu ada dua Ada yang di darat Ada yang di laut Ada yang di Air Ada yang di laut Ada di air Tawar Anak sekalian Mungkin anak-anak di rumah Sudah tahukah Binatang yang hidup di air Seperti apa Musi air Ya Ikan-ikan yang ada di Di sungai itu Kemudian di laut Sudah tahu semua Anak sekalian Oke kita lanjut Anak-anak sekalian Ya Kita lanjut Anak-anak sekalian Nah ketika kita bicara Tentang binatang Maka kita harus Bagaimana Kita harus Tata cara Menjembel hewan Hewan binatang Ya Hewan binatang Atau hewan itu tadi Dengan Apa Dengan benar Sehingga Menurut ajaran Islam Itu adalah hal Yaitu Dalam tata cara Menjembel hewan Itu ada rukun Yaitu Rukunnya Siapa saja Orang yang menjembel hewan Yang disembel hewan Dan alatnya Itu termasuk pada Rukun Menjembel hewan Halus ada orangnya Terus yang kedua Anak-anak sekalian Itu ada syarat 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 menjembel hewan itu adalah Satu Orang Islam Berakal sehat Dan Memayis Anak-anak sekalian Bagaimana Kalau orang Kristen Tidak bisa Orang Kristen itu Tidak bisa-bisa Menjembel hewan Karena tidak menjembel hewan Maka Misalkan orang Kristen Menjembel hewan Kambing Dia tidak menjembel hewan Berarti Kambing itu Nanti dimakan Haram Anak-anak sekalian Walaupun dia Membel hewan sehat Yang kedua Syarat alat Alat untuk menjembeli binatang itu Tajam Terbuat dari Besi Atau baja Ya Anak-anak sekalian Harus tajam Selanjutnya Tidak Berbentuk Tidak berbentuk Dari besi Dan baja Dan bentuknya Apa istilahnya Bentuknya seperti pisau Terbuat dari besi Atau baja Yang tajam Sekalian Itu adalah Cara menjembeli Jadi kalau sudah Mengikuti rukun Sarab Ini Berarti Alhamdulillah Tata cara menjembeli Itu secara Islami Ya Anak-anak sekalian Kita lanjut Nah Hikmah Makan Binatang yang halal Jadi Allah Memberikan kepada manusia Tentang binatang halal itu Akan memberikan hikmah Kepada manusia Hikmahnya Meningkatkan rasa syukur Kepada Allah Karena kita bersyukur Bahwa Daging yang diberi Allah Itu adalah halal Memberikan Memberikan Kesehatan Kepada tubuh kita Kita harus bersyukur Kepada Allah Selanjutnya Meningkatkan Ketakuan Kepada Allah Jadi Ketika kita Selalu Mengonsumsi Binatang yang halal Daging yang halal Yang kita konsumsi Itu Maka kita Semakin Meningkatkan Ketakuan kita Kepada Allah Ya Jadi hati kita Selalu Besinar Hati kita Tidak Tidak Gelap Karena kita Selalu Makan yang Halal Yang dibelokkan Oleh Allah Sehingga kita Selalu mendapat Rahmat Taufiq Hidayah Allah Yang tiga Sangat baik Untuk kesehatan Tubuh kita Jadi kita Tidak akan Berpenyakitan Jangan takut Jangan Anak-anak Di rumah Dikatakan Kamu itu Tidak gaul Kamu itu Tidak modern Kamu itu Suka makan Daging sapi Kalau saya Suka makan Daging babi Jangan diikuti Itu Itu adalah Ajakan-ajakan Yang tidak Baik Kenapa sekalian Jadi Sehingga kita Mengkonsumsi Allah menyarankan Untuk makanan Daging yang Halal Itu adalah Agar tubuh kita Menjadi sehat Tidak penyakitan Selanjutnya Memelihara tubuh kita Dari makanan yang Buruk untuk Kesehatan Jadi karena Allah melarang Makanan yang Haram Otomatis Dalam Makanan yang Haram itu Akan mengandung Hal-hal Yang akan Mengakibatkan Kepada tubuh Kita itu Tidak Sehat Sehingga Allah melarang Jadi kalau Allah sudah Melarang Maka Akibat-akibat Yang akan Dirasakan Manusia itu Kalau kita Langgar Maka akan Terjadi Anan-an sekalian Ya Oke ya Anan-an sekalian Kita lanjut Anan-an sekalian Nah Ciri-ciri Binatang Yang haram Dikosumsi Ciri-cirinya Ya Apa Ciri-cirinya Nah babi Anjing Babi itu Mengandung Cacing pita Ya Anjing itu Sudah najis Mulai dari Daging Tulang Bulunya Semuanya Itu haram Tidak boleh Dimakan Kemudian Ciri-ciri Lagi adalah Bangkai Misalkan Ada sapi Mati Itu mau Dimakan Hukum Asalnya Adalah halal Gak boleh Karena itu Sudah bangkai Darah Darah Apapun Darah Binatang Darah Manusia Darah Ular Pokoknya Darah Apapun Itu Haram Selanjutnya Selanjutnya Binatang Bertaring Seperti Apa Seperti Harimau Gajah Serigala Kemudian Ular Kemudian Itu Serigala Itu Bertaring Semua Itu adalah Akan Membahayakan Manusia Itu adalah Dihukumi Haram Anang Ciri-Cirinya Binatang Kemudian Binatang Berkuku Tajam Seperti Apa Raja Wali Kukunya Tajam Itu Yang Membunuh Kemudian Ciri-Ciri Lagi Binatang Untuk Membunuh Seperti Apa Banyak Ular Raja Wali Disuruh Tikus Bisa Membunuh Harimau Bertaring Membunuh Serigala Gajah Kalau Tadi Kita Bicara Tentang Ciri Binatang Yang Haram Anak Sekali Di rumah Sudah Disebutkan Tadi Di awal Sekarang Adalah Binatang Yang Dilarang Dibunuh Apa Acah Binatang Yang Dilarang Dibunuh Lebah Ya Otomatis Ketika Allah Sudah Memerintahkan Untuk Tidak Membunuh Binatang Seperti Lebah Atau Semud Berarti Disitu Ada Beberapa Manfaat Sehingga Ada Manfaat Yang Bisa Dilimati Oleh Manusia Contohnya Lebah Kenapa Lebah Tidak Boleh Dibunuh Karena Lebah Itu Memberikan Manfaat Yang Begitu Besar Kepada Manusia Apanya Madu Karena Madu Itu Merupakan Salah Satu Yang Diberikan Oleh Allah Kepada Manusia Untuk Di Ambil Manfaatnya Bisa Sebagai Obat Atau Sebagai Hal-hal Yang Lain Anamu Sekalian Sehingga Binatang Yang Tidak Boleh Dibunuh Otomatis Memberikan Manfaat Kepada Manusia Kemudian Binatang Yang Menjijikan Nah Itu Tidak Boleh Dikusumsi Karena Jiji Dan Dilarang Seperti Kecuala Tikus Yang Dianggap Jiji Ular Dan Banyak Lain Binatang Binatang Yang Menjijikan Anamu Sekalian Otomatis Mungkin Anak Anak Banyak Yang Menemui Binatang Binatang Sehingga Binatang Yang Menjijikan Itulah Yang Tidak Boleh Dikusumsi Sebagai Ciri Binatang Yang Dilarang Untuk Dikusumsi Oleh Manusia Anak Sekalian Kita Kita lanjut Sekalian Bagaimana Orang Yang Mengonsumsi Binatang Yang Haram Itu Otomatis Jika Allah Sudah Melarang Maka Akan Ada Akibat Bagi Manusia Ketika Manusia Itu Mengonsumsi Makanan Yang Dilarang Oleh Allah Apa Akibatnya Merusak Organ Tubuh Dirusak Bagaimana Terkena Penyakit Susah Menerima Kebenaran Kenapa Kok susah Menerima Kebenaran Anak Anak Sekalian Mungkin Di rumah Anak Bisa Menjawab Karena Ketika Orang Mengonsumsi Makanan Yang Sudah Dilarang Atau Yang Haram Maka Kecenderungan Tubuh Kita Itu Akan Sulit Menerima Kebenaran Seperti Nasihat Dari Teman Teman Yang Baik Itu Tidak 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 Mudah Diterima Kenapa Hati Daripada Manusia Itu Tertutup Ya Yang Yang Kedua Adalah Dapat Terjangkit Penyakit Penyakit Apa Penyakit Hati Apa Penyakit Hati Itu Tidak Jujur Sombong Angkuk Tidak Memiliki Rasa Rendah Diri Itu Adalah Penyakit Selain Penyakit Penyakit Hati Juga Ada Penyakit Penyakit Yang Ada Dalam Badan Kita Ketika Kita Mengonsumsi Misalkan Daging Babi Maka Akan Terjangkit Penyakit Penyakit Apa Karena Daging Babi Itu Adalah Mengandung Cacing Bintang Sehingga Akan Penyakit Lambung Yang Diserang Sehingga Akan Mengakibatkan Penyakit Itu Bersarang Ditubuki Kita Tidak Ada Keberkan Dalam Hidupnya Betul Sekali Jadi Ketika Orang Yang Selalu Mengonsumsi Makanan 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 Yang Haram Atau Daging Yang Haram Itu Menyebabkan Manusia Menjadi Raku Sanal Sekalian Kurang Ya Sehingga Keberkan Keberkan Yang Diberikan Oleh Allah Itu Tidak Akan Diberikan Dan Kita Kita Tidak Dapat Keberkan Itu Karena Kita Sudah Melanggar Apa Yang Dilarang Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Namus Kalian Itu Ya Akibat Mengonsumsi Binatang Yang Haram Daging 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 Selan Selanjutnya Udah Melakukan Perbuatan Yang Dilarang Oleh Allah Perbuatan Perbuatan Yang Dilarang Apa Saja Ya Mencaci Mencuri Minum Minuman Karena Hatinya Terjangkit Penyakit Yang Seperti Itu Akan Menyebabkan Manusia Akan Tidak Memiliki Harga Diri Karena Mereka Selalu Kecenderungannya Berbuat Hal-hal Yang Dilarang Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mungkin Banyak Ananus Kalian Di rumah Ada Yang Melihat Suka Makan Daging Babi Suka Makan Daging Kale Lawar Suka Makan Daging Ular Bagaimana Sikapnya Mereka Pasti Akan Memiliki Sifat Sifat Yang Tidak Baik Bagaimana Kalau Di Cina Itu Di Cina Orang Banyak Makan Seperti Itu Sudah Beda Lagi Beda Lagi Karena Di Cina Itu Kebanyakan Orang Tidak Memiliki Agama Agama Tidak Memiliki Akhidah Tapi Kalau Kita Sebagai Orang Islam Kita Sudah Dituntun Harus Memahami Mana Yang Harus Kita Lakukan Mana Yang Harus Kita Jauhi Anak Sekalian Sepertinya Kita Pelajar Pembelajaran Fiki Pada Pagi hari Ini Tentang Mengonsumsi Atau Menganalisis Binatang Yang Haram Atau Binatang Yang Halal Sehingga Kita Akan Diberi Pemahaman Oh Ini Yang Harus Yang Bisa Dikonsumsi Binatang Yang Halal Oh Ini Binatang Yang Haram Ini Yang Kita Harus Jauhi Nah Namun Sekalian Itulah Hikmah Untuk Menjauhi Mengonsumsi Binatang Binatang Yang Haram Namun Sekalian Nah Demikianlah Pembelajaran Pada Pagi hari Ini Mengenai Tentang Binatang Halal Dan Binatang Haram Jadi Kalau Bapak Simpulkan Dari Awal Tadi Bahwa Pesan Yang Kita Sampaikan Bahwa Kita Sebagai Umat Manusia Kita Harus Menjalankan Apa Yang Sudah Diperintahkan Oleh Allah Untuk Mengonsumsi Binatang Yang Haram Dan Kita Harus Menjauhi Karena Ketika Allah Sudah Memperintahkan Untuk Menjauhi Atau Mengonsumsi Makanan Yang Haram Itu Maka Nilai Nilai Kebaikan Kebaikan Tentunya Akan Kembali Kepada Kita Sendiri Sehingga Kita Akan Memiliki Jiwa Ketakuan Kepada Allah Keimanan Kepada Allah Sehingga Kita Akan Dimuliakan Oleh Allah Sehingga Kita Menjadi Orang Orang Yang Soleh Sehingga Kita Dijadikan Orang Orang Yang Betul Betul Cinta Kepada Allah Dan Usulnya Oke Dan Demikian Demikianlah Pembelajaran Pagi Hari Ini Mudah 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 Pembelajaran Dari Awal Hingga Akhir Ini Kita Semua Anak Anak Di Rumah Diberi Pemahaman Dan Dengan Harapan Mudah Mudah Ilmu Yang Kita Terima Ini Memberikan Manfaat Kepada Kita Semua Terutama Kepada Saya Dan Mudah Mudah Anak Anak Di Rumah Tetap Belajar Jangan Lupa Pesan Bapak Tetap Menjaga Protokol Kesehatan Lakukan Lima Tiga Apa Mencuci Tiga M Mencuci Tangan Pakai Sabun Ya Menjaga Jarak Memakai Masker Jika Kalian Keluar Rumah Sehingga Kita Semua Diberi Kesehatan Dan Keselamatan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Tutup Dengan Pembacaan Sulat Bismillahirrohmanirrohim Al-Asri Innal Insana La Fih Husrin Illah Illalladzina Amanu Wa Amilu Salihaati Watawasau Bilhaq Watawasau Bilhaq Kita Akhiri Dengan Ucapan Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Do Banda Assalamualaikum Errohmanirrohim Terima kasih.